Bagaimana? Ditukar dengan? Datang ke BRI mana? Soalnya kan saya cabangnya cabang Bandung ini. Cabang atau unit yang terdekat Pak bisa? Oh iya. Cabang atau unit yang terdekat ada tidak Pak? Ada, ada. Ada. Baik Bapak Pak datang ke cabang atau unit yang terdekat Pak tidak perlu. Ke cabang pemikiran kartunya tidak perlu Pak ya. Eh. Ya yang penting nanti Bapak bawa Pak. Di persyaratan Pak ya. Iya. Baik Bapak bawa Pak identitas yang berlaku ya. Seperti KTP Bapak Pak masih ada. Masih. Ada buku tabungan Bank BRI-nya. Nah itu dia buku tabungannya itu udah lama nggak saya Pak. Udah lama untuk kartu ATM-nya. Ada Kak Teman. Ada. Bapak cukup bawa Pak identitasnya KTP-nya ya. Iya. Bapak bawa kartu ATM-nya. Dan yang paling penting Pak yaitu surat undangan atau SMS undangan Pak ya. Resmi Pak dari Bank BRI-nya Pak ya. Iya, iya. Baik untuk SMS undangan Pak atau surat undangan dari Bank BRI ya. Bapak sudah diterima belum Pak? Belum ada. Di pesan masuknya? Belum ada. Sudah Bapak cek belum? Belum cek SMS jarang sih. Oh. Dicek dulu sebentar Pak bisa? Biasanya kan BRI-nya di WhatsApp dia. Di WhatsApp bisa ya sama BRI langsung. Dari BRI. Itu Pak SMS-nya nanti Pak resmi dari Bank BRI Pak ya. Kalau bukan dari Bank BRI Pak. Tolong diabaikan Pak ya. Paham Bapaknya? Dari BRI. Ada keterangan ya tuh? Biasanya kan dari BRI itu kan ada namanya dari BRI langsung. Bukan nomor biasa. Nanti kan dari Bank BRI langsung Pak SMS-nya kan ada 3 SMS undangan Pak ya. Nah Bapak sudah dikirimkan dari Bank BRI Pak SMS yang pertama Pak ya. Nanti saya cek ya. Nah tidak diterima Bapak belum? Belum lihat soalnya lagi ini bawa motor nanti. Kalau ada yang film masuknya. Silahkan berhenti dulu Pak sebentar bisa? Ya saya cek dulu bentar. Silahkan. Oh iya sudah masuk nih. Itu resmi Pak dari Bank BRI atau tidak? Benar. Dari Bank BRI Pak atau tidak? Iya iya dari Bank BRI. Benar. Untuk kode pendaftaran Pak dari Bank BRI-nya. Tolong disimpan Pak. Jangan sampai terhapus Pak ya. Nanti dibawa ke cabang diserahkan ke teller atau ke kasirnya Pak ya. Paham Bapaknya? Baik. Untuk kami kirimkan Pak SMS dari Bank BRI-nya kan Pak ada 3 SMS undangan Pak ya. Yang Bapak terima itu yang pertama atau yang kedua Pak? Ini cuma satu aja. Yang pertama. Baik ini kami kirimkan SMS undangan Pak dari Bank BRI yang kedua Pak ya. Namun saya konfirmasi dulu ke pihak cabang. Untuk kedatangan Bapak dipastikan hari apa bisanya? Hari Kamis. Hari Kamis. Untuk persyaratannya tadi Pak sudah diingat? Iya Kak identitas yang berlaku sama Kak Tuh ACM. Terus? Kalau buku tabungan belum ada kan? Dan juga Pak 3 SMS undangan dari BRI-nya Pak ya. Oh yang ini ya. Benar, SMS-nya Bapak terima itu baru yang pertama Pak ya? Bahwa satu. Benar, kami kirimkan SMS undangan Pak dari Bank BRI yang kedua Pak ya? Iya. Baik ini saya konfirmasi dulu Bapak ke pihak cabang. Untuk cabang pemikiran kartu ATM-nya Pak di wilayah mana? Wilayah saya di kartunya buat Bandung cuma saya tinggal sekarang di Purwakarta. Oh di Purwakarta sekarang? Iya. Baik saya konfirmasi dulu Pak ke pihak cabang Pak atau ke unit Bank BRI Pak yang terdekat di wilayah Bapak ya? Baik untuk kami kirimkan Pak SMS undangan dari Bank BRI yang kedua. Saya konfirmasi dulu Bapak setiap bikin kartu ATM. Bapak akan Pak diberi kode wilayah kartu ATM Pak ya? Iya. Benar, untuk kode wilayah kartu ATM Bapak yang Bapak gunakan sekarang dari 5221 Pak atau 6013 Bapak? Kok nanya ke situ-situ? Kamu nipu ya? Gimana? Kok nanya-nanya kode gitu? Ini makin privacy. Eh saya ini polisi goblok. Untuk kami konfirmasikan Pak. Eh udah udah usah macem-macem goblok. Eh main nipu-nipu saya kamu. Bapak terima SMS-nya Pak dari Bia? Nah SMS-nya saya juga bisa bikin kayak gitu. Mau nama apa juga bisa tolol kamu. Oh ya silahkan Pak. Oh ya silahkan Pak.